Intro Namanya dikenal setelah menembak jatuh pesawat B-26 Infander yang dipiloti Alan Pope, pilot bayaran CIA di langit Ambon. Dialah Ignatius Dewanto, salah satu pilot terbaik TNI Angkatan Udara. Dia lahir di Yogyakarta tanggal 9 Agustus 1929. Sebagai sosok yang dikenal pemberani, Dewanto ahli menerbangkan pesawat Tomburu P-51 Mustang. Dia juga yang berjasa mencegah pertempuran antara TNI Angkatan Udara dan RPKAD yang akan memasuki Lanut Halim Perdana Kusuma. Dia pada waktu itu ketika terjadi penyerbuan oleh RPKAD, pasukan gerak cepat Angkatan Udara juga sudah siap di Halim itu, sudah siap menghadapi itu. Dan pada waktu itu, pada situasinya sedang tegang-tegangnya, Iqdatius memanggil kedua komandan dari pasukan RPKAD. Dan karena dia kenal gitu kan, akhirnya membuat sebuah menjadi perantara. Supaya ini jangan terjadi keributan lah, udah lah. Kalau begitu coba ditarik lah pasuk-pasukan yang di sini, jangan seperti ini caranya, kita kan sesama tentara gitu kan. Sayang, perubahan politik di era 1965 mengubah jalan hidupnya. Tanpa alasan jelas, Kugus Soeharto memaksanya mundur dari jabatannya sebagai perwira tinggi TNI Angkatan Udara. Selepas dari TNI Angkatan Udara, untuk bertahan hidup, Dewanto menjadi supir truk. Iqdatius itu termasuk perwira tinggi yang memiliki akhir yang sangat tragis menurut saya gitu. Kenapa disebutkan demikian? Jadi selepas dia menjadi atas militer di Moskow, dia tidak dipakai lagi oleh Soeharto, bahkan dicurigai sebagai bagian dari pendukung Orde Lama gitu. Dan hidupnya terkatung-katung tanpa kejelasan, sehingga dia ada dalam situasi sangat hidup di bawah garis kemiskinan lah. Dan tidak cocok dan tidak pas lah untuk seorang mantan pejuang besar seperti dia. Akhirnya karena motif ekonomi ini, Iqnatius sempat menjadi supir truk lintas Sumatera. Dia mengangkut buah-buahan, mengangkut sayur dari Jakarta ke Medan, ke Palembang. Pada tahun 1970, Dewanto diterima bekerja sebagai pilot pesawat sipil. Dia menerbangkan pesawat Piper PA-23 Aztek milik SMAG dari Medan ke Aceh. Karena kerusakan mesin, pesawat tersebut jatuh dan menewaskan seluruh penumpangnya, termasuk Dewanto. Nama pemilik 16 bintang jasa ini diabadikan menjadi nama Auditorium di Bangkaan Udara Iswah Yudimadium. Terima kasih telah menonton!